Oke, hello, kawan semua, kembali lagi bersama gue Riga Budi, kita bakal cobain The Sims Mobile hari ini, ini sebenernya gue udah cobain si game ini ya, waktu ketika belum rilis di Playstore ya, sekarang udah rilis di Playstore, nyata men, oke, kita beri namanya si George Kim Chill, George Kim Chill, oke, siap yang buat naman ya, gue ya, oke, ini kita bisa customize karakter pertama ya, kayaknya gue gak akan terlama sih buat customize karakternya ya, karena kalau gue lama di customize karakter nanti review yang lainnya, gimana ya, malah jadi terlalu lama, cuman, ya, gini aja lah, gini-gini aja ya, pokoknya sih ini, kita bisa customize karakter, kok kayak Barack Obama gue, bagus lah, oke, kayaknya, customize ini bisa macem-macem ya, sampe otot juga, lihat, ini kita bisa, apa nih, gue gak tau nih, apa nih, oh, yes, yes, ini buat badannya ya, tapi yang jelas ini, oh ya, buat temen-temen nih, gue main di Nox ya, di emulator ya, jadi kalau kalian lihat Moose, itu karena gue main di emulator ya, di Nox ya, bukan, ini game PC, ini game HP, namanya aja The Sims Mobile ya, karena ada juga orang yang kadang-kadang kagak ngerti gitu, oke, style-nya kita main lah, gue langsung cepet-cepet aja ke style kayaknya ya, karena, takutnya nanti lama ya, gue mau gundul pacul aja pak, biar kayak Bang Om, Barack Obama, sip, aksesoris juga kayaknya gak perlu-perlulah, karena biar cepet di ininya ya, di gameplaynya nanti kita, ready to introduce George Kim Chill to the world, ya, of course, terus, biasanya tuh, kalau di The Sims itu ada, kita bikin, bikin personality ya, biasanya ya, kayak, suka marah, terus, suka menabung, kayak, oh, kok, menabung ya, pokoknya begitulah, macem-macem ya, tapi kalau ini gue rasa, kayaknya tadi gak ada ya, atau mungkin gak tau gue skip-skip, mungkin karena tadi, gue tadi, awal-awal kan, membuat karakter cepet-cepet aja ya, karena ya, buat karakter mah, itu mah terserah, buat karakter mah terserah kalian gitu ya, kalau gue, jadi reviewnya lebih ke gameplay, no, I see why this was list at Charming, kayaknya gue harus klik-klik ini deh, yep, betul pak, iya, waktu jaman di ini, waktu jaman di tap-tap ya, waktu jaman belum rilis di Playstore ini, tutorialnya kalau gak salah beda deh, gak kayak gini ya, kita gak kayak gini, nih, waktu itu sih, ya, langsung beli-beli barang gitu, kalau gak salah deh, beda, sama yang di, waktu jaman gue belum rilis ya, waktu ya masih di tap-tap ya, waktu itu namanya di, nama aplikasi buat download itu, tap-tap, eh, iya, tap-tap sama Android APK, kalau gak salah gue lupa, pokoknya mah, sekarang beda nih, lumayan di Playstore, kayaknya, mungkin banyak fitur juga yang baru kali ya, gak tau juga sih, kita cobain aja dulu, oke, jadi kayaknya awal-awal kita masuk ke dalam rumah nih, gue, eh, suruh buat, bersih-bersih rumah dulu ya, jadi pembantu gitu, gue jadi suruh pembantu dulu kayaknya ini pak, tuh, ya kan, bersih-bersih rumah dulu, bi, hebat sih ini, kayaknya rumahnya, bekas orang gitu, bekas siapa gitu mungkin ini, soalnya udah ada barang-barang ya pak, walaupun kasurnya ini apa nih, mistis gini kasurnya ya, one room down, which room should we focus on next ya, of course, kamar mandi lah, kalau mau berak ntar gimana, what should, bedroom lah coy, kalau tidur rumah bisa di tanah juga bisa tidur ya kan, di tanah juga bisa tidur rumah ya kan, ya ini kalau di WC pak, aduh, lagi berak, kecoaan dah, kecoa apa itu pak, malu-maluin ntar ngeri kan, ada tetangga masuk, pengen berak, kecoa, oke, kayaknya sih, kita bisa beli barang langsung, oh, oh, oke, 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 ternyata sistemnya kayaknya masih sama kayak waktu di jaman di, kayak waktu jaman di, ntar lupa, ini gue, oh iya, waktu jaman gue main di ini ya, di sebelum, waktu sebelum rilis ya, ini kita bisa ganti warna gitu, oh, warna bawahnya doang, bro, iya, of course, oke, sip, ini aja ya, bebas lah, sama kayaknya, fiturnya sama kayak waktu jaman gue di, belum rilis, kalau gak salah, kayaknya sama gitu, eh, masih pakenya, oh, gue harus pasangin semua, ya kan ini, oke, of course, sip, bisa ganti warna juga, ini di, pink, yang, biru lah, biar nyatu sama warna tembok, ya, aduh, gini-gini gue jago nih masalah desain, anjay, hehehe, oke, taruh mana nih, taruh sini lah, taruh sini lah, kan juga sambil ngaca, sambil, lap-lap sambil ngaca, oke, cakep, boy, first furniture, gue dapetin, oke, apa nih gue dapetin, gak tau dapet apa gue, yang jelas juga ini, kalau gak salah sih ya, kalau waktu itu sih gini, pak, dia tuh sistemnya, oke, kalau waktu itu sih, dia tuh di gamenya tuh, sistemnya kayak, COC gitu, kalau gak salah, real time gitu, pokoknya real time, jadi, ada energinya gitu, kalau gak salah sih, jaman dulu, gak tau sekarang, gue coba dulu nih, kayaknya, nah ini energi nih, kayaknya nih, bawah sini ada gambar listrik gitu, kalau gak salah itu energi ya, jadi kalau kita bergerak, kalau kita, bekerja gitu, semakin lama, semakin mau kurang gitu, jadi harus di, kalau misalnya mau nambahin lagi energinya, kita harus tidur dulu, dan tidurnya tuh, waktunya real gitu, kalau gak salah ya, oke, coba nih, oke, kayaknya belum ngurangin si, ini karena masih tutorial sih, kayaknya gue belum ngurangin si ini ya, si, energinya mungkin ya, gak tau nih, kita coba aja dulu, gue mau sini, oke, seperti biasa pak, awal-awal main pasti kita disuruh, tutorial-tutorial ngobrol gitu, itu, I'm currently using, oke, tuh, kita masih dalam tutorial ini, kayaknya gue bakal pergi dari kota, yeay, 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 oke, masih sama, ternyata sama yang waktu gue mainin ya, sebelum rilis ya, jadi ada pertama keluar dari rumah tuh ke parkside, kita nyari kerja, kalau gak salah ini, ya oke, pekerjaan pertama kita ada di coffee shop, kalau gak salah ini ya, ini coffee shop kalau gak salah, kalau kita cek men, yes, coffee shop ternyata ya, the way of the late, the late, the late, 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 oke, kita bikin kopi, nah ini kan ada aja 30, ini 30 nih, kalau gak salah kalau kita kerja nih, kita berkurang seharusnya sih, tapi belum ada nih, let's go, oke, jadi barista ya disini, iya, iya sebetul sekali, ini gak gue gantepin gitu pak, gak usah gerak gitu, apa, gue harus ngapain, oh ini pak, harus gue klik-klik, salah saya, oh begitu ternyata ada, jadi ada ininya, harus di klik-klik, oke di klik lagi, sekarang anterin kesini, oke, ambil ininya, tuh, karena energinya padi ini berkurang jadi 29 gitu ya, jadi ada energinya, kalau misalnya gue kecapean, gue harus tidur, dan waktu tidurnya tuh misalnya di game itu tidurnya sejam gitu ya, itu tuh waktu real, di dunia nyata gitu, kalau gak salah, jadi kita harus ngewin dulu di gamenya sejam gitu ya, kalau gak salah sih kayak gitu, coba aja kita coba nanti ya, I'm currently talking to Duwain, oke, kok malah, lu malah ngobrol bukannya kerja nih, si Kim chill, ah gimana sih lu, kan lu dipecat sama boss, gimana coba, ah, kim chill, kim chill dasar lu, cabe-cabe-an, setting I like it, oke, bacot mulu nih orangnya, bacot mulu nih si Kim chill nih ya kan, aduh, oke, close, oke, kita complete your daily task, gue harus bersihin kamar coy, ini siapa yang ngebrantakin juga bukan gue, aduh hebat, wuhh, wuhh, hebat nih kalah ini, pesulap ini Harry Potter, hah, Harry Potter cupuh nih, jago gue, cuman, berapa detik kali, cuman satu detik ya, langsung, kamar gue langsung bersih, Harry Potter malaman, ah, Kim chill gitu loh, hehehe, sanctuary of slumber, dream pack, oke, ini kita bisa dream pack, tapi kayaknya ini harus beli pake duit, sim cash can be purchased in the store or earn, terus gameplay oke, buy more, coba kita, oh yes, so ini, cara deh gamenya dapet uang begini ya, jadi kita harus merogah kocek ini kalau misalnya mau beli-beli macem-macem secara bagus, tapi ya, katanya ini bisa juga kita dapetin kalau misalnya kita nyelesain quest gitu, gue rasa ya, oke, gue cobain quest aja deh, cobain quest, quest, event quest, complete quest for great rewards, mana questnya boy, ini mana quest saya mau nyelesain, quest ini apa nih, by the way, the way, go to work, oke, hobi stories, oh, kita harus, oh, 0, 5 hobi, stories complete, kita belum beresin setupun hobi kita ya, coba kita six string, bisa kita selesain gak ini, pledging, berarti ada hobi gitu ya, gue gak tau sih, complete chapters unlock, gue gak tau caranya gimana nih, masih kagak ngerti ya, oke, it's okay, it's okay, gue mau coba buat keluar jalan raya gitu ya, coba kita ke jalan raya men, tempatnya segimana gitu, gue penasaran ya, oke, kayaknya ini baru cuma segini, gue udah, gue ini ya, ngedrag, ngedrag si gamenya, tapi ternyata gak bisa men, emang kayaknya mapnya baru segini, baru 1, 2, 3, 4, 5, oke, dan yang baru kebuka baru home sama parkside ya, gue rasa, gue kalau misalnya mau dapetin waterfront, downtown, or market square, kayaknya gue harus, apa tuh namanya tuh, ngelesain quest, kayak gitu kayaknya ya, oke, coba kita masuk ke parkside lagi ya, tadi kan parkside ada, kita bisa kerja disini, gimana kalau misalnya gue parkside-nya mau jalan-jalan, nyari apa kayak, kimchill kayak, apalah, cabai-cabaian kayak gak ada gak, gak ada ya, gak bisa men, gue penasaran aja gitu ya kan, apakah gue bisa jalan-jalan, oke, jadi gue disini hari ini gini sih ya, sebenarnya sedikit nge-review, nge-bandingin sama The Sims Freeplay ya karena, ini sama-sama keluaran dari EA ya kan, sama-sama keluaran dari EA ya, gue pengen tau aja, lebih bagus mana antara The Sims Freeplay dan juga The Sims Mobile, Oke, ngeliatin main, Work a Quick Shift, 53 menit, Oh, maksudnya apa nih, tapi kalau gue klik-klik gimana nih, coba, apakah, ini ada waktunya sih nih, gue ngerti, oke, semakin berkurang tuh ya waktunya ya, tapi kayaknya bisa diantepin doang juga gitu, atau gimana gue ngerti juga sih, gue masih agak ngerti sih di sini ya, kalau waktu jaman dulu gue mainnya kayaknya gak kayak gini gitu, sekarang udah di playstore sedikit beda kayaknya, there are new actions I can do, atem risky, confidence, lo ngomong apa anjay, gue kadang ngerti, oke, gue gak tau pokoknya gue klik aja ini, intinya sih ini kerjaannya ya, klik-klik ini aja ya, oke, seperti gue bilang tadi, gue mencoba untuk berbandingin antara The Sims Replay dan The Sims Mobile, karena gue sempat sih ya, sempat, sempat nyobain The Sims Replay, aduh, atem showing off, apa nih, coba aja ya, oh, bisa bergaya nih orang, gue pernah nyobain The Sims Replay ya, gimana rasanya, menurut gue sih, kalau boleh jujur, menurut gue sih kayaknya lebih seru di Sims Replay kayaknya ya, untuk saat ini sih mungkin gue baru seneng liat The Sims Replay kayaknya, gak tau juga sih mungkin karena gue belum ngerti di The Sims Mobile ini ya, karena belum ngerti jadi gue belum dapetin fitur yang menurut gue kerennya gitu ya disini, kok, ya coba aja lah, wuh, dikasih apa tuh, anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap, guys, anggur merah anjay, oke, walk a quick shift complete, oke, terus kalau misalnya complete apa nih, udah, klik, udah gitu aja, nice job, gue pengen coba buat matiin ini gue, apa turn-up itu, oke, gue pengen coba matiin ini gue nih, si energy gue sehabisin ya, dan ini kayaknya kita bisa buka karakter baru, yes, betul sekali, require player level 4, oke temen-temen, gue gak tau ya, tiba-tiba keluar tulisan beginian, dan ada tulisan jackie99, viewhome, adfren, report, oke, gue coba adfren aja, dan gue coba viewhome ya, kayaknya ini, ini ya, rumah player lain tuh ya, gue gak arti, ini kayaknya bisa online, gue rasa sih mungkin, apa ini online apa gimana, siapa ini jackie ini, kok gak gak, ini siapa ini jackie, gue gak tau juga sih ya, ya soalnya ada disini ada game friends ya kan, ada game friends jackie, yes, game friends 1-50, so, berarti kayaknya sih ini, dan iya ada enter friend code juga disini, my friend code is, apa-apa-apa tuh ya, kalian baca sendiri, jadi ini game ternyata bisa online ya, gue gak tau juga online itu apakah, bagaimana gitu ya, apakah bisa ngobrol langsung, real time gitu apa, cuma sekedar kita mampir-mampiran, jadi gue mampir ke rumah kalian, kalian mampir ke rumah gue, apa harus bisa real time gitu, gue gak tau juga men, oke, itu ya berarti fiturnya, salah satunya itu, dan ini gimana cara gue balik lagi pak, oh ini, oke, oke temen-temen, gue sedikit ngerti kayaknya pak, jadi ini player-player yang jalan-jalan ini, ada player yang gak ada biru-birunya di atasnya, ada yang gak ada biru-birunya juga ya, kayaknya ini yang gak ada biru-birunya ini, yes, jadi yang gak ada biru-birunya di atasnya nih, gak ada gini-gini atasnya, dia tuh bot ya gitu, dia tuh bot men, sedangkan kalau gak ada biru-birunya nih, mereka player asli, kita bisa coba cek kesini men, tuh ada disini ada logo ininya ya, dan ketika gue klik, bisa view home, add friend ya, developing designer apa tuh, gak tau itu, mungkin sedih gelarnya atau apa, mungkin coba lagi klik yang ini pak, si ini ya, tuh si ini, eh, tuh ya ada level 6 ya, sedangkan kalau yang tadi gak ada biru-birunya nih, kayak si ini nih, gak ada disini ya, oke, jadi gitu pak, oke, ternyata ini game bisa online lawan, orang asing, kayaknya dia orang asing bisa, jalan-jalan di, daerah kita gitu ya, wadah kekuasaan gue nih, mereka pelajaran-jalan di kekuasaan, wih, bisa ngeblink orang gue pun, bisa ngeblink orang gue, oke, ternyata gue udah level 4 nih, dan gue dapetin tempat baru disini, dan bisa, bisa, bisa kerja di restoran sekarang gue, dapetin barang baru juga disini men, maybe later, oke, gue dapet barang baru gitu kayaknya, gue bisa bikin roommate disini, oke, oke, temen-temen disini gue udah bikin karakter baru ya, eee, ternyata bisa buka lagi, 4 malah disini karakternya nantinya, eee, oke, dan gue dapet tempat baru tadi kebuka ya, yaitu market square, yes, market square, apa isinya ini market square, oh, oke, apa ini, looks like the restaurant has a carry opportunity type on unlock it, oke, gimana caranya pak, oh ini dia, eee, ini dia ya, coba klik unlock, eee, kayaknya ini sama-sama kerjaan juga kayaknya, ya, ini kayaknya sama-sama kerjaan juga, tuh, iya, jadi ternyata ini, kerjaan juga ya, tuh event, start event, let's go, tuh kerjaan juga, sama-sama kerjaan juga ini bro, ternyata, kerjaan juga tuh ya, cuma beda tempat doang gitu, oke, tadi mah kan kita di barista, tadi mah sekarang, jadi koki gitu, kayaknya berubah, sampai sekarang gue masih gak tau nih, apakah energinya disini real atau enggak, jadi, apakah kalau misalnya energi gue habis, gue harus, karakter gue harus tidur selama berapa jam, dan waktunya tuh real atau gimana, gak ngerti gue, eee, tapi yang jelas, kalau menurut gue nih, kalau dibandingin sama The Sims yang, apa versi, The Sims Free Play gitu, atau, ya sih, kalau gak salah The Sims yang di Android, yang di HP cuman ada The Sims Free Play, sama, The Sims Mobile ya, kayaknya ya, kalau gak salah ya, gak ada lagi ya, apa ada lagi, lupa gue, pokoknya sih, kalau boleh dibandingin sama The Sims Free Play, kalau buat gue ya, kalau buat gue pribadi sih, gue lebih masih milih The Sims Free Play kayaknya ya, masih lebih milih The Sims Free Play, dibandingin, The Sims Mobile ini menurut gue, oke temen-temen, kayaknya gue udah cukup lama, buat cobain game ini ya, thank you banget buat temen-temen semua, yang sudah nonton video gue, jangan lupa untuk kasih like, komen, share, dan juga subscribe channel gue, terima kasih banyak, see you next time guys, sub indo by broth3rmax